Puluhan ASN dihukum bersihkan selokan. Wanita tewas di bawah rel kereta api. Pantai Sitambul, surga tersembunyi di Kota Wali. Kepas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari Pekalongan maupun sekitarin. Berita tentang adanya rumah terbakar akibat tertimpa bahlon udara dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisalase Yuta, inilah Kompas Pekalongan, selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Pelajaran buat para aparatur sipil negara atau ASN yang tidak disiplin. Puluhan ASN Kabupaten Batang diberi sanksi baris berbaris dan bersihkan kot Jumat pagi. Mereka dihukum karena tidak mengikuti upacara hari lahir Pancasila 1 Juni lalu. Sebanyak 22 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Batang diberi sanksi oleh Bupati Batang Wihaji. Sebelumnya, mereka mengikuti apel pagi lalu diabsen satu persatu. Bagi ASN yang tidak hadir saat upacara hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni lalu, mereka dikumpulkan tersendiri. Mereka kemudian ditanya satu persatu alasan tidak hadir. Sebagian besar mengaku sakit dan melampirkan surat dokter, namun ada juga yang terlihat surat baru dibuat. Para ASN ini harus menjalankan hukuman dengan baris berbaris di alun-alun Batang, tepat di bawah tiang bendera. Selain baris berbaris, puluhan ASN juga diberi sanksi membersihkan kot di seputar pendopoh Kabupaten Batang. Mereka membersihkan saluran dengan alat seadanya juga dengan tangan kosong. Mereka nampak tetap semangat dan serius menjalani hukuman karena tidak ikut upacara hari lahir Pancasila. Mereka yang membersihkan kot ini adalah yang alasan sakit dan ada surat keterangan, namun karena terlambat memberikan surat ke BKD. Sebenarnya sakit atau bagaimana? Sakit, Pak. Sudah ada suratnya sebenarnya? Ya, saya sudah izin. Apa ya, lewat malamnya. Saya kan memang pengobatan rutin, setiap hari Sabtu, perangkatnya. Enggak lupa, perangkatnya saja kan habis buku sudah perangkat. Terus itu kan Sabtu terakhir, kemarin barang jadinya terus satu bulannya kan tigur ke sana itu tempat pengobatannya. Seperti yang saya sampaikan, ini saya buktikan bahwa yang tidak masuk, yang tanggal 1 Juni, hari lahir Pancasila, kita kasih hukuman tentu, kita sesuai dengan aturan. Kan kita ini ada hukuman, ada ringan, ada sedang, ada berat. Ini termasuk kategori apa nanti BKD yang merumuskan, itu saya serahkan kepada BKD untuk menitakan. Termasuk yang apel pertama, tanggal 10 Juni tidak masuk, nanti juga saya kasih tinta. Bupati Batang, Wihaji, menyebutkan pihak yang menerapkan hukuman atau sanksi karena mereka tidak mengikuti upacara hari lahir Pancasila. Selain itu, mereka yang tidak ikut apel atau terlambat juga diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Arimawan, Kompas TV, Batang. Harga daging ayam potong pasca lebaran di pasar tradisional kota Tegal masih tinggi. Sementara harga berbagai jenis cabai mengalami penurunan cukup signifikan rata-rata turun hingga lebih dari Rp10.000 per kilogram. Lebih dari sepakan setelah lebaran pantauan harga daging ayam potong dan cabai di pasar pagi kota Tegal masih belum stabil. Meski sudah mengalami penurunan, namun harga daging ayam masih di atas harga normal. Biasanya pada saat normal, harga daging ayam potong dijual Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Saat ini harga daging ayam dijual per kilo Rp40.000 hingga Rp41.000 per kilogram. Sedangkan saat lebaran harga daging ayam mencapai di atas Rp45.000 per kilogram. Selain ayam tadi belanja apa Bu? Belanja telur, asin, ayam. Ya, sepuluhannya belanja ya. Masih? Ya, kayaknya enggak. Kita standar. Sementara harga berbagai jenis cabai telah mengalami penurunan cukup drastis. Cabai merah besar dijual Rp28.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Cabai keriting turun dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit merah dari sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram sekarang turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Cabai rawit putih saat ini Rp20.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sementara cabai hijau besar per kilogram Rp25.000 dari sebelumnya Rp30.000. Sementara cabai hijau besar per kilogram Rp25.000 dari sebelumnya Rp30.000. Menurut para pedagang, belum stabilnya harga sejumlah kebutuhan rumah tangga karena pengaruh dari pasokan yang belum stabil. Pasal lebaran masih banyak distributor yang belum buka karena para pekerja masih meliburkan diri. Yulia Hardianto, Kompas TV, Tegal. Hapus surat keterangan miskin pada penerimaan siswa baru tingkat sekolah menengah atas sedikit menguntungkan masyarakat berdekatan dengan sekolah. Namun penerapan zonasi pada penerimaan siswa baru akan berdampak pada siswa berprestasi yang berada jauh dari zona sekolah. Penerapan aturan penerimaan siswa didik baru dengan sistem zonasi mulai akan diterapkan pada penerimaan siswa didik baru di tingkat sekolah menengah atas di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk menghapus penerimaan siswa didik baru dengan menyalahgunakan surat keterangan tidak mampu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 penerimaan siswa didik baru harus berdasarkan zonasi sekolah. Adanya aturan tersebut, sebagian orang tua siswa ada yang merasa diuntungkan dengan penerapan tersebut. Keberadaan sistem zonasi yang akan diterapkan pada penerimaan siswa didik baru ini menurut Genjar Pranowo akan memberikan keleluasan pada orang tua siswa untuk mendaftar pada sekolah yang berada di dekat tempat tinggalnya. Namun, aturan Menteri Pendidikan tersebut akan berdampak pada siswa berprestasi yang jauh dari zona sekolah yang dikehendakinya. Jadi, istilahnya dulu kan zonasi semi rayon istilahnya. Jadi, dalam rayon, wawah rayon, dan wawah kota kami hanya dikombin menjadi zonasi. Tetapi, kalau ini betul-betul zonasi mutra. Jadi, yang dekat dengan tempat tinggal, khususnya mengacu pada kantor kelurahan, dekat dengan sekolah, itulah yang diutamakan. Saya minta dalam waktu lima hari, mulai hari ini sampai Senin, kita minta masukan dari masyarakat. Parahal dengan itu, kami berinisiatif. Di beberapa provinsi lain, ada ketentuan yang berbeda, maka kami berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah, dari malam bisa komunikasi dengan staf ahli menteri, bahkan Pak Menteri akhirnya telpon saya juga. Gimana, Mas Kanjar? Ya, izin Pak Menteri, kami ingin pak clearance beberapa regulasi terkait dengan ini. Lalu, saya usulkan inisiatif dari Jawa Tengah, daripada nanti seluruh Indonesia beda-beda. Bagaimana kalau kita rakor? Alhamdulillah, responnya demikian, super cepatnya dari Pak Menteri, jam 2 ini rakor. Seluruh Indonesia. Harapan kita, agar tidak terjadi satu sistem yang nanti merugikan masyarakat, merugikan anak-anak kita, atau orang tua. Dan seluruh anak harus bisa mendapatkan sekolahan. Harus. Meski ada kuota 5% pada siswa berprestasi di tiap sekolah negeri, namun Gubernur Jawa Tengah tetap akan mengusulkan ke Menteri Pendidikan untuk menambah kuota siswa berprestasi menjadi 20%. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasan siswa berprestasi untuk memilih sekolah yang dikehendakinya. Verifikasi pendaftaran secara online pada tingkat sekolah menengah atas akan berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 28 Juni. Dan untuk jadwal penyerahan berkas pendaftaran akan berlangsung pada tanggal 1 Juli hingga 5 Juli mendatang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang Wanita tewas di bawah rel kereta api. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.